selamat menikmati selanjutnya kita akan merawat aki mobil kita cek dulu akinya menggunakan center setelah kita buka ini pindah ke dalamnya tadi karena di luar ini gerimis ya kita cek akinya ya menggunakan center ini ya center hp ataupun center yang lain ya boleh juga teman-teman nanti kalau di luar bisa melihatnya dengan langsung membuka katup yang ada di atas pengisian ini ya dengan diterawang cuman kadang-kadang suka tidak terlihat ya karena ada di tipe-tipe mobil yang lain itu ada cover pelindung disininya atau pelindung panas atau pelindung tumpahnya jadi susah untuk melihat ketinggian air aki yang ada di dalam kotak aki ini nah caranya kita menggunakan center ini ditaruh di belakangnya kita terawang ketinggian airnya berada di tengah-tengah di antara level upper dan lower ya tengah-tengah ini itu kelihatan kita akan menambahnya dengan air aki yang berwarna biru atau air hujan ya orang bengkel bilang seperti itu air hujan kenapa tidak boleh menggunakan air aki zur atau H2SO4 ini ada sedikit penjelasannya ini berlaku untuk air aki motor maupun aki mobil ya ini contoh dari air aki yang berkepala ataupun tutupnya warna biru yang berfungsi untuk menambah dan ini untuk mengisi air aki dari pertama kita beli jadi teman-teman ketika aki motor atau mobilnya berkurang jangan ditambah oleh air aki ini ya kita pindah dulu ya hujan yang selanjutnya yang kedua mengapa air aki di dalam ruang mobil itu berkurang dua-dua faktor aki mobil ataupun aki motor yang pertama memang faktor usia ya ruang mesin yaitu panas dan mengeluarkan panas itu bisa sampai 100 dajat celsius lebih dan itu bisa menguapkan air yang berada di dalam aki sementara penyebab lain berkurang ya bisa terjadi karena human error ya bisa jadi karena tumpah waktu pengesian ataupun saat membawa aki tersebut mungkin kalau di aki motor bisa mereng ataupun terjatuh sehingga tumpah air itu melalui ventilasi ataupun ruang yang ada di aki tersebut demikian juga dengan mobil ya jadi ketika mobil itu mereng ataupun berada di turunan diparkir dalam tempat yang miring dalam waktu yang lama maka dia akan keluar air akinya tersebut ke di sela-sela melalui ventilasi yang ada di aki juga sama jangan sampai melihat wah ini berkurang nih langsung ditambah air aki ataupun tambah air-air murni seperti biasa kita lihat dulu kasusnya penambahannya pun perlakuannya pun berbeda ya seperti itu teman-teman selanjutnya yang ketiga kita perlu mengetahui jenis-jenis aki ataupun kandungan yang berada di dalam air aki ini ya sebagaimana kita ketahui bahwa air aki itu ada dua air aki yang untuk menambah ya air aki yang untuk menambah ini zat yang terkandung di dalamnya adalah air murni ya tanpa ada mineral ataupun logam-logam yang bisa menimbulkan karat jika terjadi kontak dalam waktu yang lama dengan besi ataupun yang berada di dalam elemen aki air aki yang berada di pasaran yang untuk menambah ini merupakan air aki murni ditandai dengan tutup botol yang berwarna biru ya seperti itu dan ini kandungannya tidak mengalirkan ya arus listrik ya tidak terdapat zat yang bisa mengalirkan arus listrik sementara yang tutup warna merah ini hanya contoh ya ini aki motor bekas arki motor ini botolnya ya ini larutan yang terkandung ataupun zat yang terkandung itu sering kita kenal larutan H2SO4 ya atau aki zur kandungannya bisa mengalirkan arus listrik ini teman-teman dengan salah ya ini aki yang bisa mengalirkan arus listrik sementara ini tidak bisa mengalirkan arus listrik teman-teman pasti bertanya lah aki saya ini maunya mengalirkan arus listrik maka buat apa nambah air yang tidak bisa mengalirkan arus listrik kalau gitu ketika air aki saya mengalami tekor saya langsung aja tambah air yang bisa mengalirkan arus listrik tidak seperti itu ya teman-teman ini ada penjelasannya ini teman-teman sedikit penjelasannya mengenai aki ya aki motor ataupun aki mobil jadi di dalam aki itu terdapat 100% kandungan aki ini itu terdiri dari 70% air murni ataupun H2O dan 30% H2SO4 ataupun asam sulfat ini mungkin tiap pabrikan berbeda-beda kandungan H2SO4 dan airnya ya tergantung kekuatan elemen disini jadi ini hanya perumpamaan ya 70% ditambah 30% jadi 100% ketika aki ini berada di ruang mesin itu panas maka akan menguap yang menguap itu hanyalah air sementara H2SO4 tetap di dalam aki ya 30% ini tidak akan berkurang ketika akinya itu berada di level lower lower ini jangan ditambah air akizur ya ibaratnya begini kita lagi memasak kita merebus air garam lama kelamaan air itu akan mendidih air laut itu ya ataupun air garam dan airnya akan menguap sementara yang tinggal di dalam itu adalah garamnya nah seperti seperti juga aki ya semakin lama itu berjalan panas maka dia akan menguap airnya sementara H2SO4nya tetap di dalam seperti itu semakin berkurang semakin pekat larutan H2SO4 yang berada di dalam aki ini nah untuk menetralkannya maka kita perlu air ini tuh ini umpamanya teman-teman memasak sayur sayurnya itu keasinan ayo yang ditambah air apa garam nah betul yang ditambah pasti air untuk menetralkan ataupun eh menjadikan sayur itu sesuai dengan selera kan begitu nah sama dengan aki ketika aki ini berkurang ya yang ditambahkan asam sulfatnya atau airnya ya yang ditambahkan adalah air ya karena H2SO4 itu tidak akan berkurang bahkan akan cenderung pekat ya kandungannya sama dengan sayur juga seperti itu semakin lama dia akan semakin semakin kering itu air sayurnya itu maka akan semakin asin begitu nah ini juga sama ketika aki ini semakin panas dan semakin kering semakin berkurang maka akan semakin asam seperti itu dan itu tidak baik tidak baik untuk usia sehingga elemen-elemen yang ada di dalam sel-sel aki ini begitu teman-teman ya jadi untuk menetralkannya untuk keasamannya itu sempurna dengan di dalam sini maka perlu ditambahkan air aki ini air aki berkepala biru jika kita paksakan ketika air aki ini berkurang ya kita paksakan dengan H2SO4 ataupun air aki zur ya ditambahkan ke dalam sini maka dikhawatirkan ketika mesin mobil berjalan ataupun ini berada di posisi cas ya karena ketika mobil itu berputar alternatornya maka akan mengecas ke sini tekanannya akan tinggi ya khawatirnya nanti mengembung bahkan keluar melalui selah-selah ventilasi ini dan memenuhi ruang-ruang mesin air H2SO4nya warning ya jangan sampai terjadi demikian dan kalau sudah terjadi demikian maka besi-besi yang ada di ruang mesin itu bisa lapuk ataupun dampaknya lagi bisa meledak menimbulkan percikan api ya karena H2SO4 itu sangat keras jadi sangat rentan sensitif terhadap panas ataupun api kalau sudah terjadi percikan api bisa terjadi kabut pun asap mobil berasap ya alamat begitu dan kita tidak menginginkan itu kita menginginkan safety dimanapun kita berada di motor ataupun di mobil terutama di jalan tol ketika putaran RPMnya tinggi maka arus yang masuk ke dalam aki itu akan tinggi pula nah disitulah mengapa kita dilarang untuk mengisi H2SO4 secara berlebihan itu penjelasannya sedikit mungkin bila ada teman-teman yang punya pengalaman lebih ya mengenai aki ini silahkan tinggalkan di kolom komentar mengenai formulasi 70% atau 30% itu mungkin ini hanya perumpamaan yang pasti jumlah dalam aki ini harus 100% jadi cara menambahkannya tadi adalah dengan menambahkan air murni H2O maka kandungan ataupun keasaman yang berada di dalam aki ini akan normal kembali dengan adanya bantuan ataupun tambahan dari air murni tersebut lakukan hal ini 2 bulan ataupun 3 bulan sekali maksimal 6 bulan sekali untuk mengecek terus level air ini ya karena air ini akan menguap ya sementara sekali lagi H2SO4 itu tidak akan menguap bahkan ketika sel-sel ini sudah apa namanya tidak terendam lagi oleh air maka perlu di misalkan sampai sini ya perlu diwaspadai bisa jadi diantara sel-sel ini diantara sel-sel elemen-elemen sel-sel ini akan berkarat dan lama-kelamaan dia akan memutuskan aliran karatnya ini akan memutuskan aliran listrik yang berada di dalam ini ya bila airnya sudah surut di bawah lower ya kalau sudah menghalangi bahkan nanti ada yang putus itu walaupun ditambah air aki dikuras pun dikas berjam-jam pun dia tidak akan full ya ngedrop terus karena kenapa di sini ada karat ataupun aliran listrik yang terputus tidak nyambung ya di daerah seng ataupun timbalnya di daerah apa namanya sel yang airnya di bawah level lower ini ya cara menambahkannya boleh dengan saya di sini pakai suntikan ya bisa di dapatkan di apotek-apotek terdekat ya ini ini yang 10 mili yang maksimalnya 12 mili ataupun 12 cc begitu kita tinggal tarik masukkan ke ke akinya satu persatu sesuai dengan sesuai dengan kekurangan yang ada di dalam aki tersebut ya nah kasusnya tadi kecuali tumpah air itu ketika mengisinya maka ataupun pernah terjadi insiden di motor ataupun di mobil maka dia harus ditambahkan air aki jadi zur ini sebanyak ataupun setinggi level nanti stempel level upper di sini ya ditambahkan air ya gitu beda kasus beda juga penanganannya seperti itu ya jadi ini teman-teman cara menangani air aki supaya bisa bertahan lama cara merawat ataupun memaintain aki oke langsung kita akan tambah dengan bantuan ini nih jarum suntikan seperti ini ini sudah di kita tusukkan kita tinggal tarik saja kita akan buka dan kita tambahkan air akinya sesuai dengan level kekurangannya tadi kita buka dulu diusahakan pakai sarung tangan ya teman-teman ya karena ini bersifatnya asam keras kalau kena kulit bisa gatal-gatal dibuka ini ya kita akan tambahkan untuk menetralkan asam sulfat yang ada di dalam air aki ini ya kita tambahkan terus sampai airnya berada di atas ataupun di berada di garis level upper ya ini sel yang ketiga kita tambahkan lagi sesuai dengan garis ukurnya di dalam jangan sampai melebihi garis dari upper yang ada di aki ini karena jika melebihi garis itu maka saat kondisi panas dia akan tumpah sendiri ke luar melalui katup pembuangan yang ada di atas tutup aki ini dan dampaknya ya logam-logam besi yang ada di sasis bodi mobil kita ini ya jadi akan berkarat korosi dan akhirnya lapuk begitu ya itu dampaknya jadi jangan sampai lebih melebihi garis daripada upper yang ada di aki ini ya udah udah selesai kita oke tinggal tutup ya boleh di cas dulu ya karena tadi tidak terlalu berkurang jauh namun bila berkurangnya jauh di bawah garis lower maka harus dilakukan penambahan dan juga pengecasan pengecasan lama saja seperti itu oke lah oke teman-teman jika teman-teman suka dengan videonya dan membantu teman-teman dalam menemukan masalah dalam menemukan solusi masalah aki ini boleh di like subscribe dan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh